Intro Gawat, jual vaksin untuk biaya Pilpres 2024 Eric Thohir, dirinya sendiri tidak mau pakai vaksin Tapi, rakyat disuruh beli Nggak ada garansi, besok ada apa-apa Bisa gawat Inilah parahnya rezim koplak Hidup mati rakyat dipertaruhkan Bahkan dijadikan bisnis empuk gaya komunis packing Kalau sudah begini, kurang nunggu apa lagi? Sungguh celaka Kalau vaksin COVID-19 Dijadikan bisnis untuk biaya Pilpres Imunisasi masal vaksin COVID-19 Menjadi target pemerintah di awal tahun 2021 Gamblang, Menteri Badan Usaha milik negara Eric Thohir Menyebut bahwa setiap satu orang Akan dilakukan dua kali disuntik vaksin Hanya saja Ada hal yang mengganjal Dirasakan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Prodemokrasi Prodem Iwan Sumule Hal itu Berkaitan dengan harga vaksin Yang tidak murah Dan sulit terjangkau oleh rakyat kecil Apalagi Jika harus membayar Untuk dua kali suntikan Vaksin COVID-19 Yang sedang diproduksi Lumayan mahal Dan akan sulit terjangkau Oleh mayoritas rakyat ekonomi Menengah ke bawah Terangnya Kepada kantor berita politik and mall Jumat 28 Agustus Pernyataan Iwan Sumule Pilpres 2024 Sebab Pertarungan Pilpres 2024 Sejatinya Sudah dimulai sejak dini Sedangkan Modal besar Merupakan hal yang lumrah dimiliki Untuk maju di Pilpres Oleh karena itu Muncul banyak pertanyaan Di benak publik Apakah Jual vaksin Sebagai sarana Untuk menutupi kerugian Ahok? Entahlah Ini dirut yang gak becus Atau Ahok Yang sebenarnya tidak bekerja Pernyataan komisaris utama Komut PT Pertamina Persero Basuki Cahyapurnama Yang mengaku tidak tahu Soal kerugian perusahaan plat merah itu Dianggap Hanya ingin cuci tangan Dari kesalahannya Begitu Kata pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta Saiful Anam Menurut Saiful Ahok hanya ngeles Dan ingin membebankan semuanya Kepada direksi Pertamina Saya kira Janganlah seolah-olah Ahok Ingin cuci tangan Dengan mengatakan Tidak tahu Dan belum dapat laporan dari dirut Ujahir Saiful Anam Kepada kantor berita politik Air Mall Jumat 28 Agustus Bahkan Saiful pun Mempertanyakan siapa Yang sebenarnya tidak pantas Mengelola Pertamina Apakah dirutnya Atau Ahoknya Ini kan justru Jali bumerang Bagi dia Bagaimana mungkin Komisaris Tidak tahu Itu kan Sama halnya ingin mengatakan dirut Yang tidak becus Atau Ahok Yang sebenarnya Tidak bekerja Keduanya Saya kira Si Malakama Yang tidak patut ditunjukkan Seorang komisaris Kata Saiful Selain itu Saiful Pun menilai Bahwa pernyataan Ahok Yang mengaku Tidak mendapatkan data Dari dirut Pertamina Soal kerugian 11,33 triliun Di semester 1 2020 Ini merupakan Sebuah kebiasaan Ahok Yang selalu Menyalahkan Orang lain Komisaris Tentu Harus tahu dong Untung dan ruginya Perusahaan Kalau tidak tahu Bisa berbahaya Bagi jalannya roda Perusahaan Jangan-jangan Ini bagian Kebiasaan lama Yang masih dipertahankan Ahok Yakni Menyalahkan orang lain Seperti halnya Pada saat waktu Masih jadi Gubernur DKI Jakarta Pungkas Saiful Oleh karena itu Yang menjadi Perhatian saya Sungguh menarik Megawati bilang Negara kita Saking kaya rayanya Tidak terkena resesi Padahal Di awal kita sudah membahas Erik Thohir ingin Menjual vaksin Kepada rakyatnya Sedangkan data terbaru Naik 831 triliun Utang pemerintah tembus 5.434 triliun Di Juli 2020 Megawati Kenapa kita tidak resesi Karena Pertolongan Tuhan Negara kita Saking kaya rayanya Pandemi COVID-19 Membuat kondisi Perekonomian nasional Saat ini Mengalami perlambatan Tetapi Belum memasuki resesi Seperti sejumlah negara Dunia lainnya Itu versi pemerintah Demikian yang disampaikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Saat memberikan pengarahan Selesai pengumuman Paslon Pilkada 2020 Secara virtual Megawati menilai Presiden Jokowi Jokowi Dodo Telah berupaya keras Agar Indonesia tidak jatuh Kejurang resesi Di masa krisis Akibat pandemi COVID-19 Kita tentu tahu Pak Jokowi Sudah berupaya setengah mati Untuk jangan sampai resesi Negara-negara di dunia Sudah beberapa Yang mengumumkan Dalam kondisi resesi Ujarnya Jumat 28 Agustus Menurutnya Kondisi yang terjadi Di Indonesia saat ini Juga tidak lepas Dari pertolongan Tuhan Dan masyarakat Terus bergotong-royong Saling membantu Satu sama lain Kenapa Kita tidak terjadi resesi Meski kita mengalami Perlambatan Itu karena pertolongan Yang di atas Karena negara kita Sangking kaya raya Dan kita punya Pancasilar yang bergotong-royong Akibatnya Sampai hari ini Alhamdulillah Kita masih bisa Memberikan bantuan Ungkap mantan Presiden Republik Indonesia itu Megawati Soekarno Putri Sebelumnya Erik Thohir Berikan kisaran Harga vaksin Cina Rp 360.000 Sampai Rp 440.000 Netizen Bener kan Akhirnya UUD Ujung-ujungnya duit Ujung-ujungnya jualan Ketua pelaksana Penanganan COVID-19 Dan pemulihan Ekonomi Nasional Erik Thohir Mengatakan pada Tahun 2021 Vaksin masal Diharapkan siap Untuk Masyarakat Pemerintah Indonesia Dan perusahaan Asal Cina Sinovac Menyempakati 50 juta Calon vaksin Untuk Indonesia Vaksin ini Diharapkan bisa Menjadi jawaban Untuk mengakhiri Pandemi sekaligus Menyihatkan ekonomi Vaksin COVID-19 ini Akan didistribusikan Melalui dua jalur Yaitu Gratis Dan berbayar Untuk berbayar Harga vaksin Menjengah Virus Corona itu Mencapai 25 hingga 30 dolar Amerika Serikat Jika dirupiahkan Menjadi 367.500 rupiah Hingga 441.000 rupiah Dengan perhitungan kurs 14.700 Per dolar Amerika Serikat Perhitungan awal Harga vaksin ini Untuk satu orang Bukan per dosis Karena satu orang Perlu dua kali Perlu dua kali suntik Dan jeda waktunya Dua minggu kurang lebih Itu harganya 25-30 dolar Amerika Serikat Rangenya Kata Erik Thohir Saat rapat kerja Dengan Komisi 6 DPR RI Kamis 27 Agustus Jadi Untuk vaksin Tidak semua rakyat Indonesia Akan mendapat gratis Karena dinilai Akan membebani Keuangan negara Jadi kalau semua Dibebankan ke pemerintah Tentu Akan memberatkan Jadi Nanti ada istilah Vaksin Mandiri Jadi orang-orang yang mampu Tidak minta gratis Ujar Erik Erik Juga menyebut Kemungkinan vaksin ini Juga tidak sekali selesai Tapi bisa per 6 bulan Atau 2 tahun Perlu divaksin lagi Jadi Kalau ditanggung negara Akan memberatkan Netizen pun Angkat bicara Masih mau Sehatkan ekonomi Pemerintah Jualan obat Udah gitu Mahal banget Ntar kalau jualannya rugi Yang salah Rakyat lagi Buatan Peking No Way Buatan Indonesia Yes Wih Dia sendiri Tidak mau pakai itu vaksin Ini malah disuruh beli Tidak ada garansi Besok ada apa-apa Sungguh ngaciro Rakyat jadi sapi perah Itu vaksin udah terbukti layak Atau belum sih Inilah parahnya rezim koplak Hidup mati rakyat dipertaruhkan Bahkan dijadikan bisnis empuk Gaya komunis Peking Kalau sudah begini Kurang tunggu apa lagi Bagaimana Menurut pendapat Anda Sampai jumpa